Halo teman travelers, apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang di vlog kami. Saudi Arabia memiliki banyak kota dan provinsi. Masing-masing kota memiliki berbagai obyek wisata dengan daya tarik dan keunikannya tersendiri. Wilayah Saudi Arabia tidak hanya terkenal dengan hamparan gurun pasir. Saudi Arabia memiliki banyak kota dan provinsi. Masing-masing kota memiliki berbagai obyek wisata dengan daya tarik dan keunikannya tersendiri. Nah, trip wisata hari ini tidak kalah seru. Kami mau jalan-jalan ke kota oasis Taima yang terletak sekitar 260 km sebelah tenggara kota Tabuk. Di sana nanti kita bisa melihat sisa-sisa berdirinya istana kuno Alhamra Peles yang sudah berdiri sejak abad ke-6 sebelum masehi. Yuk ikuti traveling virtual bersama kami. Tonton sampai habis. Jangan di skip-skip supaya bisa melihat dengan jelas puing-puing dari istana Alhamra Peles, istana kuno bersejarah. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ini kita dari Alula yang menuju Tabuk. Jadi lewat kota Taima. Ini kita mau kemana nih? Hari ini kami mau ke istana Alhamra. Untuk jaraknya kalau dari ibu kota Riyad sekitar 1035 km. Dapat ditempu dengan waktu kurang lebih 11 jam. Nah ini ada taman kota dan bisa parkir juga. Sepertinya disediakan buat pengendara yang melewati daerah ini. Ada Tugu Teko juga nih pas buat berfoto. Pemandangannya sepanjang jalan terdapat pohon kurma di median jalan dan di sebelah kanan banyak ditanami pohon jaitun. Pohon kurma dan pohon jaitun merupakan tanaman yang mudah tumbuh di mana saja. Bahkan di gurun pasir yang memiliki curah hujan sedikit, pohon kurma maupun pohon jaitun tetap bisa tumbuh. Kita sudah sampai di kota Taima. Ini guvernor ya. Guvernor itu apa? Berarti bukannya provinsi. Guvernor itu disini kayak itu tempatan. Sudah kelihatan kotanya di depan. Ini buat taman, ini gerbang. Taima memang merupakan kota oasi subur yang memiliki banyak perkebunan. Salah satunya perkebunan kurma dan zaitun. Seperti yang kita lihat, di median jalan banyak ditanami pohon kurma dan di sepanjang jalan sebelah kanan banyak ditanami pohon jaitun berderet. Kita mampir sebentar yuk lihat pohon jaitun lebih dekat. Tapi mobil kami pun menepi untuk parkir sebentar. Nah ini buah jaitunnya banyak yang jatuh. Teman-teman, ini kita lagi mampir di pinggir jalan lihat ada pohon jaitun. Nah ini buah jaitunnya sudah hitam. Buah jaitun hitam dan hijau dibedakan dari tingkat kematangannya di pohon. Karena tingkat kematangannya yang berbeda, buah jaitun hijau akan bertekstur lebih padat dan penuh daripada jaitun hitam. Zaitun hitam yang matang di pohon juga tidak akan sepahit jaitun hijau. Buah jaitun hijau dipetik pada saat belum matang. Sementara, buah jaitun hitam dibiarkan matang di pohon sebelum dipetik. Buah jaitun tidak dapat dimakan langsung begitu dipetik dari pohon. Jadi, harus melalui proses pengawetan dan pengasinan terlebih dahulu. Setelah melewati perjalanan panjang, kami pun sampai di pusat kota Taima. Dan, untuk mencapai ke Alhambra Peles, masih membutuhkan waktu 9 menit, kira-kira 6 km lagi. Di sini, petugas kebersihannya tuh rajin keliling, seperti yang terlihat. Sehingga tidak ada sampah yang berserakan. Dan kotanya pun menjadi bersih, juga indah. Apalagi di saat musim dingin seperti sekarang ini, banyak ditanami bunga-bunga khas musim dingin. Kota Taima merupakan salah satu pemukiman tertua di Kerajaan Saudi Arabia, bahkan di Jazira Arab. Taima kaya akan harta sejarah dan arkeologi. Daerah ini telah menyaksikan beberapa peradaban kuno dari waktu ke waktu. Dan memainkan peran penting sebagai pusat perdagangan penting antara Mesopotamia, Levan, dan Mesir. Bahkan, menurut sumber informasi yang kami baca, Raja dari Kerajaan Babylonia, Nabonidus, pernah tinggal di Taima selama 10 tahun, pada pertengahan abad ke-6 sebelum masehi. Nah, ini jalan sudah menuju ke Alhambra Palace. Untuk sampai ke Alhambra Palace, kita harus melewati perkampungan. Nah, desa di Arab seperti ini, teman travelers. Walaupun di pedesaan, jalanannya tuh bagus, sehingga banyak kendaraan yang bisa lewat. Dan warga Saudi juga kalau parkir mobil selalu di luar, karena rata-rata mereka punya mobil lebih dari satu, sampai mobil mewah pun diparkir di luar rumah. Dan juga, tingkat kejahatan di sini sangat minim, sehingga aman untuk parkir mobil di luar. Di sebelah kiri jalan ini ada situs sejarah juga, cuma sekarang ini masih ditutup karena sedang dilakukan penelitian terhadap situs sejarah tersebut. Oleh karenanya, diberi pagar kawat dan masih ditutup untuk umum. Saat ini, proyek wisata arkeologis Kerajaan Saudi Arabia terus dilanjutkan. Salah satunya adalah dengan membangkitkan lagi kota kuno Taimah. Taimah kaya akan harta sejarah dan arkeologi. Beberapa berasal dari sekitar 90 ribu tahun yang lalu. Daerah ini telah menyaksikan beberapa peradaban kuno dari waktu ke waktu. Memainkan peranan penting sebagai pusat perdagangan penting antara Mesopotamia, Levan, dan Mesir. Sehingga pada masanya, Taimah merupakan kota yang begitu hidup. Nah ini, kami sudah sampai di kawasan Istana Alhamra. Dan selanjutnya, Tafi kami parkir dan kami langsung turun menuju lokasi Istana Alhamra. Nah di sini ada papan penjelasan sejarahnya. Ini adalah kawasan Istana Alhamra. Selain itu, di sini juga dahulu adalah tambang batu bara. Istana Alhamra adalah bangunan batu yang didirikan di punggung bukit berbatu rendah yang menghadap ke situs danau kuno yang sekarang telah mengering. Sebelumnya, Istana Alhamra tertimbun pasir dan ditemukan pada tahun 1979. Dan selain itu, di sini juga banyak ditemukan fosil manusia serta fosil dari berbagai hewan yang telah punah. Penemuan lainnya adalah seperti tembikar dan prasasti dari periode kuno yang berbeda. Dan tanah serta bebatuan di sini juga mengandung karbon radioaktif. Hitam-hitam ini kali ya, batu bara. Dulu, kita temukan tambang batu bara. Ini kan yang batu bara di sini. Batu-batunya ada hitam-hitam. Tuh, Dek. Ini yang mengandung radioaktif karbon. Tuh, batunya. Batunya mengkilat, Dek. Nah, inilah Istana Alhamra, Alhamra Peles. Istana ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah candi yang digunakan sebagai tempat untuk beribadah. Dan dua bagian lainnya adalah tempat tinggal. Istana Alhamra diperkirakan berasal dari abad ke-6 sebelum masehi dan diperintahkan oleh Raja Nabonidus. Tentangana Alhamra diperintahkan oleh Raja Nabonidus. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah dari sini terlihat ada perkebunan rumput yang sangat hijau dan subur Dulu disini ada danau Namun kemudian danau ini mengering akibat curah hujan yang berkurang Demikianlah traveling virtual bersama kami untuk hari ini Mengajak teman travelers jalan-jalan online ke kota tua Taima Dan melihat istana Alhamra Nantikan video kami selanjutnya dengan destinasi wisata yang gak kalah seru lainnya Oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini Dan nantikan video kami pada episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi Salam sehat dan bahagia selalu Stay safe dan salam adventure Terima kasih telah menonton